enggak punya baju itu baju anak-anak jadi pakai baju saya ini celananya kebesaran coba berdiri ininya saya ikat teman-teman nah jadi teman-teman Alhamdulillah kita hari ini mau melanjutkan ini pasang dinding Bang Rada ya jadi kita dibantu sama ini Rada Saputra teman-teman dibantu sama Bang Rada jadi sekarang kita sarapan dulu ini lauk kemarin teman-teman tapi sudah dipanasi Bang Rada makan disini teman-teman karena lauknya banyak nasinya banyak kalau saya masak itu disana nanti tahunnya enggak habis kalau Bang Rada masak disana saya makan disana teman-teman kita cuma berdua sama Bang Bho jadi kita setelah makan ini itu melanjutkan ini masangan dinding teman-teman kalau gitu teman-teman mari makan ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan di sebelah sana ada juga teman-teman disini ini labu labu ini sudah mulai berbuah teman-teman nah masih subur itu nah ini terong juga yang ada ciri kayu tuh dapat dua baris, tiga baris gak pul tapi tiga baris tuh itu alang-alangnya sengaja gak saya tuh teman-teman tuh terongnya nah si kecil-si kecil ini terong kalau gak salah terong arena itu saya ambil semayan bapak teman-teman karena bapak yang menyemai jadi dia menyuruh saya untuk menanam teman-teman sudah mulai tumbuh teman-teman padahal baru tadi malam ini menanam kalau yang ini layu beda dia perbedaannya kalau dia tumbuh tuh kelihatan jadi memang gak saya bersihkan alang-alangnya teman-teman itu sengaja biar tanahnya basah karena alang-alang juga sudah mati rumput liarnya ini kalau disini tanahnya agak keras jadi saya ambil di tengah tuh itu sampai ke sana sawit itu pinggir sawit tuh terong pipit sudah besar teman-teman tuh ini nah rumbai apa namanya ini kalau bahasa bahasa lainnya tuh ada yang rumbai ada yang apa yang ini bahkan lebat buahnya ini di sambal sambal campur ikan teri biasanya enak ini tuh banyak buahnya teman-teman ini pokoknya juga subur nih ini waktu itu kita tanam dua baris cuman Alhamdulillah kalau untuk makan ini cukup teman-teman ini terong sudah besar itu sudah banyak yang tua bisa diambil ini bibitnya sudah kuning nah jadi teman-teman saya itu menanamnya kenapa malam hari jadi saya itu waktu sore gak sempat lagi teman-teman gak sempat lagi karena kita juga mau mandi mau bersih-bersih pondok ini labu labu sudah tua ini gak diambil ini bisa dibuat sayur teman-teman nah jadi teman-teman sekarang kita mau melanjutkan aktivitas kita yaitu memasang dinding teman-teman masang dinding pondok oke itu videonya jadi ini mau diukur Bang Rada ya iya diukur dulu Bang Rada ini pengalaman juga ini bikin pondok si Bang Rada hari ini libur konten teman-teman dia mau belajar juga bikin pondok lebih dikit ya nah dia lebih terus terus ini ini kan gak dipotong dari sini disitu nah yuk sudah di atas Bang Rada atas atas di bawah ini nah yuk mana batasnya itu disitu pas lebih apa pas lebih lebih berapa lebih dikit ayo di bawah ini Bang Rada ini yang bawah pucuk itu berarti batas itu sini potong berapa lah terongolom tadi 50 ada lah ya banyak banyak ya terongolom tadi banyak ya banyak ya 50 berarti lebih baca-baca ya 50 50 50 batang masing bisa jadi ini ini lah yuk nah yuk 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 dapat berapa potong 3 yuk bagian motong Bang Rada teman-teman kita punya gaji satu Bang Rada panas panas potong ujung Ahmad yuk yuk let ini teman-teman ini anak-anak kakak Lena teman-teman ayo saya kakak perempuan saya yang nomor dua jadi dia ikut ke kebun ini bajunya basah semua kok udah bisa lena tak udah bersalinan Hai nah Dem ini tadi berangkat sama siapa Bang Slego berangkat sama Bang Sulegar teman-teman mau segera di sana di pondok nah milu kebun hahaha enak itu dalam berarti teman-teman di teman-teman di teman-teman di teman-teman di teman-teman di teman-teman makan dulu lagi lagi Hai ngomong deh apa yang milik kebun eh menuju nah situ nah milu duduk situ situ belakang mau dinding ini pun akan teman-teman dia mau ikut kebun jadi ikut kebun sama Bang Slegar karena ibu saya itu di kampung demam tapi sekarang sudah mendingan sudah sehat jadi Ayu saya itu kakak perempuan saya itu dua-duanya di rumah karena ibu lagi demam ini namanya Ahmad Ahmad Walensa kalau saya panggilnya matcebol jadi kita potong dulu teman-teman kayunya setelah sampai 10 batang ini baru kita pasang banyak-banyak umpuan itu terbalik baju itu terbalik kita dapat Yang hidat kebun 먹는 geme He.... seorang ini Ahmadnya kasih makan kucing tuh ini kita kasih baju kita teman-teman karena kita enggak punya baju itu baju anak-anak jadi pakai baju saya ini celananya kebesaran cowok berdiri ini saya ikat teman-teman kena kebesaran apa ini buku bye kebalik tadi ah sudah selesai baru sudah sudah teman-teman sama yang ini sih kok ini sih kok besar mana itu sih kok ini 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 selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati